Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rukun Islam ada lima kuasa, satu sahadat, dua sholat, tiga jakan, empat kuasa, dan terakhir itu muka haji bagi orang yang mampu. Kalau menurut hitung-hitungan seperti matematika, banyak orang yang mampu untuk pergi ke tanah air. Ya, ke tanah suci. Ya, eh, ke tanah suci. Tapi kemungkinan, Ustaz itu, apa, pengkuasnya udah mampu, ya, dalam apa, yang pertama sahadat itu apakah udah betul-betul diaksanakan atau enggaknya dan sholat, jakat, kuasa itu. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena saya masuk SDM, munggu sudah mempunyai SMA. Dan saya masuk SMA karena kawan-kawan yang mengajak masyarakat saya berubah penyelian. Karena ada akut di Barung, di sini waktu itu, malam-malam, ada satka. Setelah hari dari kereta api. Jadi maksudnya aku kuliah di situ, kerja, baru melanjutkan lati, gitu ya. Tapi, di masuk SDM terus di AB yang akan terlaut, kan. Ditunggu pak juga tahu. Akhirnya, jadilah saya masuk di tentara. Walaupun tesnya jangan terlaut, tapi menolak saya nggak bisa tahu. Masuk di TN antara. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa saya, Sawal. Saudara. Mereka bukan Haram bisa. Kami bukan Operation Guardian. Lainnya yang mengharam. Nama yang kepada saya, isteri saya paling bata yang pake sebuah istri, namanya ibu isteri, anaknya ibu isteri buah anak ibu isteri dia, gak bek anak pas, pak hari laki semua, pak alhamdulillah, masir kecil-kecil saya asli dari jawa timur, di rumah ketak, istri saya dari bandung silahkan ibu baca wabibua saya dulu tinggal di sepetit bermakata di gadung bangkok kejumpahi Jadi sudah 2 tahun, belakangan ini kami di tugas gimnasan di Tuhan, di Jatipur. Jadi sudah 2 tahun ini kami tinggal di Jawa. Saya bekerja di pabrik semen, di pabrik semen Lusin. Si bapak-bapak mau bangun di semen Lusin, kami kasih tahu nama, Bapak salah, insya Allah, gak ada salah, dipotong 0%. Dan ini mau pengaduan, harus mengetahkan. Dan kemarin saya bergabung dengan Kadul Betakin, saya sengaja memang gak mutasi ke Jatipur. Dan KTP saya juga masih KTP di Cimahi, kan ya Pak? Jadi baru barang. Barang yang ada yang ditanya, Pak? Berapa gas semen, Pak? Masih tetap di 70 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Singkatan. Terima kasih. Karena Ibu Jawa hm. Keutahu Saya, yaa… uhurutera sepertinya anak lima, Pak Ustadz. Uirementya biaya empat, agar hati Formila, ada kasehatan sepertinya anak. Dibuucu, atau sebelas. Subhanallah. Wuhah kan sebelas? Ulangsi, eno empang bibit, dan nunggaya pasir kalaya, atau sudaya. Baru itu kaya-buru Jiun, dimanir, akan. Zahra Berlahirkan. nantun ke insyaallah jantan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam 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 saya namanya kak di suarjo namanya tinggalannya partai saya namanya suarjo 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 pencah pencah pencahayaan bergerak di jantan di jantan di jantan di jantan 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 nanti jantan dan tinggal terpisah Bisa anak-anak yang akan tukul dengan beasiswa di utang, di buku, yang lainnya anak, misalnya tiga di banding, yang dua-dua kursus laki-laki, yang empat dua laki-laki membuat laki-laki. Yang kursunya tidak mau menjadi TNI, yang mau jadi poli, tidak jadi pegawai di Loh Ramau, itu swasta. Yang kursunya tidak mau jadi pegawai di Loh Ramau. Yang kursunya tidak mau jadi pegawai di Loh Ramau. Alhamdulillah Alhamdulillah Usaha yang hilang itulah Alhamdulillah Musah gitu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Waalaikumsalam Kami mungkin Se dunia paling panjangnya Sebelas meter Ya itu lah Banyak IIM 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 Pohong Wok IIM Oh iya ibu Alhamdulillah Putra Alhamdulillah 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 Istri Jikal Kharasan Waktu Salamat Sama Kudaibe Kudaibe pada orang-orang saya pasang tanya gitu di di masih kuliah di di Win oh gitu pada malam tapi dengan hormatnya kita Pansiunan Gitu rupinan Harus rumpok pada Pulau kerajaan sudah maju Insya Allah pamin Sarang pahlawan itu udah tersetak Jadi ya Al-Kedik lah Gitu rupinan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pribatos Wajitama Rukata Kalor sang Katakan di sarang Punbojo Dede surah sebagainya Maka bukan Di Tanjung Sari Kerisa bapak Sekali puluh rumpangan irah-irah Aduh Insya Allah Mana sih Hari Pakulia Di Cikaran Jantar Uwika Tanjung Sari Dede surah sebagainya Dede surah sebagainya Karena Kalor sang Ayah lima Putu Misya daianam Ayah tiga Anu pang Agungnya di Majaleka Teras Anu ka dua Bisa Anu ka tiru Dede surah sebagainya Kewidana Disara Anu ka opak Nesabih Dede surah sebagainya Dede surah sebagainya Masa tren bedak Kewidana kalau sampai SMA makasih juga itu juga nanti sakit doki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namanya habdi Abu Rahman malajina ini di w on and to Polis. Saya kejumpaan dengan harta. Pemindahus sekarang di rumah, maka ujung-mujang lalu terbi, kita tanggis sama lagi, mau teranggit. Ngomong-ngomong, nama asli abdi, dibutuh. Pau set motor. Pau set motor. Pemindahus sekarang, bau set motor, tapi oke, gue kagun-kagunnya, insya Allah, teranggit. Pau set motor. Pemindahus, asli bunuh Juna, nanti asli. Hehehe. Abdi, gaduh istri, algeris, nama-nama, polis. gaduh putra lima, pupus dua, abdi, tenwaya, satu kilo. Bang Agengna, penunjung gaulang, ayah, terlibat, lulusan di, ikip, kueinan opi, bang. Sarjana. Nuka dua, di, punibi, desain komputer, dipamagat. Anuka tilu, istri, SMP, kelas dua, anung kaupan, kelima pupus. Ngomong sakit, bang, Sementawis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidupan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidupan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saanah, na'us kemuji yang gumaha itu. saya namanya Nur Kianto asli mah dari Jawa saya cuman disini malah tau disini saya juga dari Jawa terus saya dari Temanggung disini saya dari Turbaringga ada yang mau ada yang paling geris punya alat dua yang satu SMA satu baru SD SMA adalah satu yang pertama saya menjadi swasta dua-duanya bagian obat cukup sekian aja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam walaikumsalam mempaken abdi nami teja Aryani orang sunnah asli cara oke naminya dalam nekosasi paksunan telkom putra abdi dua istri dua nanak anu ageng didameli Cibaligo di kantor swasta anu bungsu di kantor wali kota Cimahi di Pekot pada malam abdi sehari-hari moto singkatan dari moe tonggong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayah kodim ayah moto co-nya hehehehehe good hehehe 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 mangga bu mangga 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam putra abdi lima istri pilu panggatua angka hiji damel di Bekasi difetikileb kedua laki di cipukuk peminang pegawai di bang jabada syariah nuka tilut ikut suami keopat sami gandu klinik syasun nuka lima membagian komputer lima atau sakit kepagetan cucu hati genep atau sakit kepagetan ini di cimahi jalan alter di tujuh belas sabtu yang masuk pasal atas cimahiran itu paling mudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tujuh belas tujuh belas tujuh belas tujuh belas tawar alhamdulillah ilah wabarakatuh jemaah haji darul butakin kebersamaan yang dibentuk oleh kami mulai berangkat sampai berada di maktab 24 rumah 503 di maka'am kama jarwal taisyib kebersamaan ini dibentuk alhamdulillah dengan harapan insya Allah akan lebih memperlancar kelasan ibadah untuk arat wuhwah diantara kita sekalian Anda saksikan Jemaah Haji kami dan Mutaqin akan bersama di ruangan subhanallah nampak kelihatan wuhwah islam yang berbentuk diantara semua jemaah ini lakukan selesai saya melakukan ta'lim tadi pada duhur Jemaah Khosron Ashar yang dilanjutkan dengan makan bersama mudah-mudahan kebersamaan itu seperti pelihara sampai ke tanah air amin gak apa-apa ngambil sendiri makan jagalah hati jangan kau kotorin jagalah hati lempera binti jagalah hati jagalah hati jagalah hati jahaya ilahi bila hati kian bersih pikiran pun akan jernih semangat hidup dan gigih prestasi mudah diraih bila hati bila hati keruh batin selalu gemuruh selakan dikejar musuh dengan jangan Allah kian jauh jagalah hati jangan kau kotorin jagalah hati lempera hidup diri jagalah hati jangan kau berangkat jagalah hati jahaya ilahi bila hati yang suci tak ada yang tersakiti dibanding menawan hati dirimu bisa dikati namun bila hati busuk pikiran jahat merasuk ah laki yang terpuruk jadi makhluk terkutuk jagalah hati jangan kau kotorin jagalah hati lempera hidup diri jagalah hati jangan kau berangkat jagalah hati cahaya ilahi para jemaah Darumutakin jemaah haji 2013 dan harusnya melaksanakan semua subuh di lantai 3 masyarakat sebelumnya berikan nikmat kenapa alhamdulillah para jemaah yang sedang proposit bisa melaksanakan ibadah salah subuh perjemaah di masyarakat alhamdulillah dadah tubuh dadah nah itu nikmat segera puja terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ya Allah ya Allah engkau Tuhanku tiada sesuatu yang setara dan sebanding denganmu ku bergantung ku bergantung hanya kepadamu ku berlindung dari tipu dayanya dunia ampuni segala dosaku yang dulu ku lakukan dengan sengaja atau terima kasih 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 Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat menikmati. 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 Terima kasih. 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 Ibu dan mistan, dari cacat ujung dan liat. Rabbana, ya Tuhan kami, sembuhkanlah hati kami, dari sifat, tipu dan mistan, dari cacat ujung dan liat. Mulut kami suka betul, bergunjim sepanjang hari. Mulut kami senang betul, menyakiti hati kawan sendiri. Rabbana, ya Tuhan kami, bersihkanlah hati kami, dari noda ujung dan liat. Rabbana, ya Tuhan kami. Pak Haji, inilah bacaan larangan dari pemerintah Saudara Bia untuk membuat kemusikan di Jabar Rahmah. Coba Pak Haji, tolong dibacakan dari mulia atas. Nabi Anda yang tercinta, Muhammad SAW, tidak datang ke sini kecuali di hari Arafah. Dan beliau tidak aik ke gunung, beliau bersabda Arafah semuanya tempat untuk kukuh. Begitu pula, Nabi SAW tidak memerintahkan untuk mengusap sesuatu yang ada di gunung, atau pohon-pohon, atau mengikatnya. Dan beliau tidak memerintahkan sholat di atas gunung, menulis di batu, atau membangun sesuatu di atas gunung. Wahai saudaraku, Jamah Haji, ikutilah sunnah Nabi Muhammad SAW, yang telah bersabda, ikutilah cara ibadah haji kamu dariku. Semoga Allah menerima haji kita semuanya. Amin. Nah, gitu, itulah imbauan dengan beberapa bahasa ya. Jadi, seata-ata naiknya, baca lah iya, Pak Haji, gitunya. Baca lah ininya. Gak boleh menulis, gak boleh mengusap. Kamu salatayatul gunung, ya. Berdoa, gak boleh. Berdoa, nangis, ada itu. Berdoa, suur, Pak Haji. Berdoa, gak boleh. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Tuhan Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Amin Terima kasih telah menonton Alhamdulillah 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 Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tak menonton Terima kasih telah 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 menonton Haji Terima kasih telah menonton 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 Ku gunakan waktu, tenaga dan hartaku Aku akan mengorbankan jiwa dan ragaku Agar engkau dikenal hamba-hambamu Aku akan mengorbankan jiwa dan ragaku Agar engkau dikenal hamba-hambamu Aku sedang berjuang bersama kawan-kawanku Untuk mengenalkan engkau Kepada manusia Aku akan berhenti Berusaha dan berjuang Selagi ada nyawa Selagi ada tenaga Selama itulah ku perjuangkan engkau Aku akan berjuang bersama kawan-kawan Aku akan berjuang bersama kawan-kawan Diarungkan dan dipuja Cita-citaku engkau Diingat kapan saja Engkau selalu dibawa kemana saja Cita-citaku engkau Engkau diingat kapan saja Engkau selalu dibawa kemana saja Aku sedang berjuang bersama kawan-kawan ku Untuk mengenalkan engkau Untuk mengenalkan engkau Kepada manusia Aku takkan berhenti Berusaha dan berjuang Selagi ada nyawa Selagi ada tenaga Selama itulah ku perjuangkan engkau Aku merasa bangga Misjid kubah Misjid kubah Yang Tuhan kami Bersihkanlah Misjid kubah Di mana itu? Misjid kubah Misjid kubah di Madinah ya Di Madinah Selesai melaksanakan sholat Atahiyatal masjid Dan mudah-mudahan saudara-saudara aku sama terpanggil kita untuk melaksanakan ibadah haji atau mengurung. Amin. Amin. Mulut kami suka betul bergunjing sepanjang hari. Mulut kami senang betul menyakiti hati kawanmu sendiri. Rok Allah ya Tuhan kami sembuhkanlah hati kami dari sifat tipu dan listan dari cacat punjuk dan bia. Rok Allah ya Tuhan kami sembuhkanlah hati kami dari sini. Rok Allah ya Tuhan kami sembuhkanlah hati kami dari sifat tipu dan listan dari cacat punjuk dan bia. Mulut kami suka betul bergunjing sepanjang hari. Mulut kami senang betul menyakiti hati kawan sendiri. Rok Allah ya Tuhan kami NAMin. Pak apa? Jangan lupa. Dari noda, ujuk dan biar, roban, ya Tuhan kami. Terima kasih. 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 dengan selesainya melaksanakan ibadah haji selama 40 hari kita semuanya membawa dalam perjalanannya dan terimakasih membimbing kami selama melaksanakan ibadah haji amin kita sedang berada di jabal mahnid jemaah haji terpikir angkatan berikut 13 bersama saya ada Pak Haji Iyib di Cimahi Assalamualaikum Pak Haji setelah Pak Haji melihat jabal mahnid bersama-sama kabihah darmunakin Cimahi kita terlihat di sini bagaimana kesan Pak Haji melihat gaguan Allah SWT ini luar biasa ya Pak Haji mudah-mudahan menambah keimanan kita di depan Pak Haji Iyib juga ada Pak Karuk terima kasih dan kemudian terima kasih juga ada Pak Haji sawah disini paling jauh dari Tuban Jawa Timur komentar Pak Haji setelah melihat ke beran onis Pak Haji gimana Alhamdulillah Pak kita sebenarnya hari ini tuh berjabur alam ya bukan wisata biasa betul lihat alam kita bisa mendadaburi ya 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 lalu ya Saya Asyaf Pekedin, pembimbing KPH Darul Mutakin, Kota Cimayi, Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Tak ingin lagi ku ulangi kembali, gerak dosa yang mengiris hati. Tuhan dosaku menggunung tinggi, tapi rahmatku melangit luas. Harga selautan syukurku, hanyalah setitik nikmatmu di bumi. Tuhan, walau tobat sering pun mungkin, namun pengampunanmu tak pernah berhenti. Bila selangkah ku datang padamu, seribu langkah kau datang padaku. Terima kasih. 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 Bagus. Terima kasih. Terima kasih. ya dikit-dikit maju terus dikit lagi ya cipengan keduaan berjuangan menutup koper jemaah haji 2013 sampai luar layak kesan koper wajid ini ikut di luar kubawa polisi malah tuh esek ditutupkan lagi Tuhan Allah ke sini anak konta ya terjelang belum masuk ke dalam kontanya ya tunggu newa lah di timbang di kilo jatuhkan pilih 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 Oh 32 terus dilakukan oleh belum di kilo oleh makan takut berlebihan diangkat keopatan diangkat lagi itu Oh Bapak-bapak, ibu-ibu, Alhamdulillah, acara di Kawitan. Di tempat yang mulia ini, Satya Acana di Kawitan, ngawas ayat suci Al-Quran, ku Pak Haji Abdurrahman, tempat cermatos di Sanggahdun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 dan sebagainya kadang kita menangis kadang kita tertawa kadang kita capek, lelah sakit itu semua sudah kita lalui dan hamilah 42 hari sudah akan selesai insyaallah sekira 12 jam lagi kita akan meninggalkan kota Medina langsung terbang ke Indonesia barang siapa man aroh dalhaj falam yapsuk walam yarpus barang siapa orang yang melaksanakan ibadah haji bersih hajinya tidak ropas tidak pusuk tidak jidal maka pasal Rasulullah ketika dia pulang lagi kampung halamannya dijamin oleh beliau kayaumin waladacu'umu dia akan pulang ke tengah-tengah keluarganya bertemu lagi dengan sanak saudara pemilih ya seperti ketika dia dilahirkan pada hari pertama oleh ibunya dulu jadi balik kembali menjadi bayi lagi bukan adatnya bukan adatnya bukan kelakuannya jiwanya jiwanya ya bagaimana jiwa bayi itu suci ya bersih suci bersih dari dosa ma'amin ma'amin ma'uludin yuladu'ala fitrah awu'qullu ma'uludin yuladu'ala fitrah Rasulullah menyatakan tidak ada seorangpun anak yang dilahirkan ke alam panah ini kecuali semuanya dilahirkan dalam keadaan fitrah tidak ada satu titik pun kesalahan tidak ada satu tetes pun noda yang ada pada jiwa bayi itu subhanallah bahkan kondisi jiwa yang bersih seperti itu Rasulullah menjanjikan tadi kayu bin waradatul umum insyaallah akan diraih oleh semua jemaah haji yang hajinya mabro salah satu diantara mabro itu hajinya bersih tidak ada ropas tidak ada pusuk tidak ada jidang gitu bersih menerapat mata eberuman cipun ternyata saing ya ada yang mabro dan mabro ini kan target kita maka saya menyampaikan di tanah air itu pada semua jemaah ya mabro itu bagi kita merupakan harga mati harus mabro jangan mabro ya walaupun bapak ibu ada saya mah banyak duit ke WKMKD belum tentu belum tentu kita jangan berpikiran seperti itu ya rizkinya emang ada tapi kesempatannya 10 tahun nah pakai haji plus wey kesehatannya belum tentu sehat nanti ya ya sehatnya mungkin pik sekarang usianya juga belum tentu menjamin bisa sampai nanti makanya haji yang sekarang ini yang pertama ini harus mabro jangan berpikir jangan berpikir angka weh disampunakan di kedua ketujangan sekarang saja harus mabro bapak ibu harus bawa oleh oleh haji mabro ya bu ya itulah kegemiraan kami sebagai pembimbing jika bapak ibu semua termasuk saya pribadi membawa oleh oleh haji yang mabro demi mencapai haji yang mabro ya kita harus siap segala-galanya nah kemudian apa itu opah sepusuk jidahan itu digun perhaji yang Allah muliakan emang untuk menjaga kebersihan jiwa yang sudah dituci bersih selama hajian itu tidak mudah kadang-kadang jangankan sudah meninggalkan tanah suci masih di tanah suci saja kadang-kadang kita seringkali melakukan kesalahan lagi seumpama kain putih ini ya sudah dicuci bersih kasan alamokotnya di Indonesia masyiat dosa lalui ibadah pada suami kurang hormat kurang baik pada istri juga dekikian mencari harta asal banyak saja gak tahu halang gak tahu haram di sahabat waj atau selama kok dekil yang dekumal woli kunaut gala macam kemudian hajian kita ini dijamin jiwa kita akan kembali cuci bersih lagi nah untuk menjaga kebersihan jiwa kita ini seperti kain putih ini emang tidak susah banyak debu banyak kotoran jalan-jalan tahu-tahu ada mobil yang nyanyerepet air comera nipat ke badan kita seribu satu macam cara yang semuanya itu adalah dorongan-dorongan dari syaitan syaitan paling gak senang melihat hamba Allah yang suci jiwanya sementara kemabuhan haji kita ini harus kita pertahankan bukan hanya sampai di tanah suci ini sampai pulang kelihatan akhir terus sampai akhir hayat kita jiwa ini harus cuci bersih janganlah kalian mati kecuali kalian mati dalam badan besarkan diri nah pertanyaannya ini kunci bagaimana caranya supaya haji kita mau berterus jiwa kita bersih terus ya tadi surah alimron 133 sampai 136 dibaca dari suat maghrib ya rekat pertama rekat kedua barusan dibaca ulang oleh bapak haji abdurrahman ternyata di alimron itu a'udhu a'udhu billayla syaitan wa sari'u ila maghfiratim merhabbikum wa jannatin arduhas sama watu wal'ar wa sari'u ila maghfiratim merhabbikum bersegeralah kalian untuk mencapai maghfirah ampunan Allah wa jannatin arduhas sama watu wal'ar dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan syurga Allah bersegeralah yang luasnya seluas langit dan seluas bumi wa jannatin yang hanya disediakan bagi mereka orang yang bertakwa jadi yang gak bertakwa mengakan kebahagiaan ampunan Allah gak akan bakalan masuk syurga gitu nah siapakah orang yang bertakwa itu ternyata damai ayat ini jelaskan bukan mereka yang tidak pernah berbuat salah tuh bukan mereka yang tidak pernah berbuat dosa ya karena gak ada manusia di dunia ini yang bisa menjaga jiwanya bersih terus gak mungkin sebelum ketanah air saja masih tidak sucikan sudah terkontaminasi disini banyak debu-debu kecil yang nempel mulai ini karena belum ketanah air semua kita pasti baik dosa kecil maupun dosa besar mudah baik dosa itu yang kelihatan orang lain maupun yang tidak kelihatan orang lain dosa hati dosa mata ya dosa tangan kaki orangnya gak tahu kita buat dosa Allah mah tahu makanya dalam alim ini dijelaskan diantaranya orang yang takut orang yang takut itu orangnya apabila mereka berbuat pahisyatan berbuat salah berbuat dosa sudah bersih terdikotoran itu zakar Allah segera dia ingat kepada Allah zakar Allah kenapa dia ingat pada karena takut satu takut dosanya itu tidak diampuni oleh Allah takut terbawa mati dosanya itu takut dengan azam Allah begitu berbuat salah buat dosa segera zakar Allah dia merapat lagi kepada Allah kemudian dosanya hanya satu dua kali istifanya ratusan ribuan kali seperti Nabi Adam al-salam melanggar hanya satu kali hanya satu kali berlanggar taubatnya itu berapa ratus tahun itu salah satu kali itu simpan orang takwa ini tidak betah pada dosa tidak betah pada kemahsyiatan yang dia lakukan yang lain harus menyatakan orang yang beriman itu cirinya kalau dia berbuat salah sedikit saja cukup menjadikan dia tidak nyenyak tidur tidak enak makan gelisah hatinya tanda dia beriman tanda dia bertakwa sebaliknya kalau ada orang yang sudah berbuat salah berbuat maksiat kemudian tidak merasa bersalah enjol enjol saja tenang enak enak hatinya seperti apa kualitasnya gitu ya fastar farlu zumbihim dia setelah istifah fadallah setelah istifah walam yushiru alama fa'alu janji di hati tidak akan mengulang lagi perbuatan yang salah ya sudah begitu sisa umurnya dia isi dengan amal soleh dengan ibadah hukus sujud yang semakin menarik semakin hebat semakin tua semakin hebat semakin dekat liang lahat semakin luar biasa pengablinya pada Allah itulah orang takwa itu ya jadi artinya jiwa kita bersih ini jangan dibiarkan kotor kotor ada sedikit ini makan makanan sayur nempe cepat kosong pakai sabun nisu jangan dibiarkan banyak bersih lagi nempe lagi kosong lagi gitu terus hatinya kita sebanyak bertobat dengan cara banyak sifat tadi ya hati itu saudara Rasulullah ketika ada orang berbuat dosa seperti dia membuat satu nokta hitam kalau tiap hari begitu kan jadi hari nantinya gitu ya lama-lama hatinya gak akan kelihatan putihnya yang nampak hitam makanya cepat sehingga jiwa yang bersih ini setelah dicuci haji ini terus kita pertahankan sampai ayat nanti ya nah bersih dari apa dari dosa dosa yang mana nah disini penjelasannya ada dua dosa yang kita bersihkan satu hablu minallah yang kedua hablu minanas gitu ya artinya yang pernah dosa vertikal pada Allah ini dibersihkannya secara pribadi saja gantau batal nasura jadi dosa ramai-ramai sikosah nan-aunan rasul salam bangun malam minjau filet di akhir tengah malam beliau bertahajud saya menangis sampai akhir malam istighfar pada Allah hanya Allah yang tahu kita menangis merintih takut pada azab Allah gak usah pamer pada orang lain kalau memang ingin tobat benar-benar lillah bukan ingin ria hidup itu relatif mudah dia tobat dan Allah berjanji dengan Al-Quran inna hukana tawabah sunyya Allah yang mahal penerima tawabah tidak ada manusia yang bertobat tidak diterima tawabatnya asa benar-benar tawabat tawabatan naswa sebanyak apapun hatta syirik sekalipun kalau dia bertobat Allah akan menampun inna Allah yakbal tawabat di malam diberi sunyya Allah akan selalu menerima tawabat tambahnya sebelum napas lepas ditengel selama orang itu masih punya nyawa dia masih punya kesempatan bertobat kenapa orang-orang zulim orang-orang masih umurnya dipanjankan itu tanda kasih saya Allah pada dia mudah-mudahan dipanjangkan umurnya itu ada kesempatan untuk bertobat semati kenapa orang soleh rata-rata dipenekan umurnya Allah sayang pada dia jangan sampai dipanjangkan usia nanti terguna syaitan hingga bapak salah gitu ya yang sulit ditobati justru dosa yang kedua ablum minanas ini yang susah hati-hati bu ini yang susah jangan dianggap remeh beri bahasa Sunda keberian mata kucuk muning darah aduh keberian kucuk muning ya ngelapi dia kucuk doma ya tapi keberian kucuk pedak kalau kita apa keberian itu bahasa nisiyahnya juru bahasa buah istri apa nih kucuk muning aduh tanya kucuk waw aduh nima habis sekalian naimah Allah itu sebetulnya kegembiraan sesaat ya ada kegembiraan yang hakiki yang abadi yang harus kita rasakan seperti hari ini kita mau pulang apa yang saya maksud nanti setelah kita mati ketika kita wafat meninggalkan alam panah ini kita segembira ya gembira di pengen Allah itu kita wafat dalam keadaan tersenyum karena kita ridho kepada Allah Allah pun ridho kepada kita nah kenapa kita gembira nanti ketika wafat seperti sekarang banyak bekal maka berbekallah kita semua untuk nanti bukan hanya untuk sekarang pulang ke Indonesia itu hanya sesaat ya paling korma saya minggu dan minggu saya update ibu ya tapi nanti ke pulangan yang sebenarnya tidak akan balik lagi maka kegembiraan nanti setelah kita pulang nanti tibanya Allah subhanahu wa ta'ala harus menlebihi malah kegimiran kepulangan haji kita hari ini kenapa karena kita buat bekal yang banyak jadi menurut saya setibanya di Indonesia nanti kebiasaan amal soleh yang kita kerjakan disini teruskan oh ya ibu kuatnya terus tamat Alhamdulillah luar biasa teruskan setiap setiap satu bulan satu kali hatam 30 juta jangan jangan dihentikan itu usahakan target satu bulan sesibuk apapun satu bulan satu juta badak sholat mudah sebetulnya ya satu juta satu hari bagi lima ya paling paling berapa ya satu jam bagi lima 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 belas menitan juga enggak macam seperti sini luar biasa kebiasaan berjamaah berbut ingin selalu paling depan itu biasakan ke sana nah arbain itu itu sebetulnya bukan disini ngotot harus arbain datang ke Haji Dul Majid Haji Dul Majid itu ya itu semangat beribadah itu berjamaah itu mencari ilmu itu selanjutkan sampai di tanah air bahkan sampai kita lompat nanti disana banyak ingin disampaikan tapi itulah kemampuan saya tapi intinya mudah-mudahan dua point tadi bisa dipahami satu kita jaga kemampuan Haji kita itu yang paling utam dengan cara bersih kepada jiwa yang sudah bersih ini jaga dengan cara dua hal satu banyak beristifar kepada Allah ya minallah yang kedua minallah dan cara saling maaf ya Nabi menjamin ya ma'amin muslim minyatauqian tiada orang muslim yang bertemu saling bermusofah dengan ikhlas sunupi kiri sunupi kan dengan ikhlas menyatakan cece abdi lepat sanes abdin lepat silihabunden dengan ikhlas maka Allah akan menggugurkan kesalahan dua orang itu melalui celah-celah jari tangannya sebelum tangannya lemas tuh ya hampang buat segitu matanya tidak ada lagi beban nanti insyaallah demikian kira-kira matanya sekalian maka selanjutnya bangga ada yang ingin disampaikan bapak ibu silahkan assalamualaikum disampaikan assalamualaikum 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 Hai orang besar daya ucara nanti Allah cdn siwa atau keseluruhan jemaah teman-teman jemaah haji tahun 2017 atas nama siwa sekeluarga Hai lebih ayah kelepatan siun kelihatan punten dahainah menajal mimahnya Hai lepat sana setan lepati kainasai sanis lebih itu sakali dari menunggu ngkapan merasa anu parantos saya bimbing di awal pemberangkatan jika akhir akhirnya bagi muli anusak itu tegarna menghadapi badai anusak itu kompak agenna tapi tegar Alhamdulillah siwa air otos pasifu menaun tausiyah-tausiyah tipa Ustadz anumana nyoko karena aturan Quran sang sunnah rasul nganuhunkan bisan saka sakali diri kapa Ustadz khususnya umum naka para teman-teman jemaah haji sakali diri hapuntan anukasuhun mohbili siwa sekeluarga ayat inakal patah nyuhunkan di hapuntan badai hapuntan atapimuai atu nuhun atu sawarna seorang ustadz yang mahtadi disuruh diri kapa di oge para teman-teman jemaah haji timkelas pusila di hapuntan soksana di hapuntan disuruh dunia oke gitu sebuah hapuntan mung sakit wai pengerasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah kita nusebat islah dan begitu Allahuakbar walaikat ngaminan bu walaikat ngaminan walaikat ayat dua muslim sang muslim selihabuntan ikhlas lillah yang itu ngapuntan karena Allah saya sekarang nafsu saya sekarang perasaan saya sekarang jamin lillah karena Allah mengisiun kaya dia milikiamah orang terhalang tidak bisa masuk surga gara-gara ayat kalian nyenunyung klip tina hati belang tina bayah ikhlaskan makin orang tiasa nga ikhlaskan mana orang sanaos disakiti disiksa sampai bila bin robaham dikadi kebukan dipecutan dikencit kebatukan orang menteng alaman kenyurus juga diperhidukan kebatukan di toifte kebelungukan seku juta bahan eh kakak didoakan supaya salam tidak jalan bikin hidayah kan tenggelaman gitu orang terwasa laku umat rasul cinta ma'abah ilah rasulillah beraku untuk nyontok nuladan karena akhlak manden insyaallah wajib oke sedayana cipu tista kera dibawah dosus usus oke kakak saya jemaah insyaallah dia pun tak bisa insyaallah insyaallah Bapak 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 Ibu sekolian Jebooks sebelumnya saya sangat barit непasih dengan Bapak Bapak Ibu sekolian sebebelum berangkat telah dipersedarakan dengan bapak-bapak sekalian dengan kami sebagai kaum hajirin dipergemukan dan disambut dengan bapak-bapak sebagai kaum ansur dengan baik dan Alhamdulillah kita melaksanakan penaji dengan mancar dan kami juga sebagai pendatang atau mungkin muajirin dari Tuban ke Bandung barangkali banyak kesalahan atau kekurangan atau mungkin saya terlalu apa cuek mungkin ya dengan bapak-bapak ibu sekalian saya mohon maaf air batin dan istri juga barangkali ada kesalahan berapa maaf air batin ini juga bisa kita bisa Insyaallah Waalaikumsalam Sallallahu Waalaikumsalam Waalaikumsalam Kalaupun kita semuanya menyampaikan pun maaf kelas yakin mana nama tas mencaang bulan 14 punya ketawisnya Insyaallah tas islah tersili hapun dan mudah-mudahan sudah pergi baru silahkan seharusnya aminanku malaikat hadirin dari makmullah Alhamdulillah long weta ya enam long lima mudah-mudahan teraskan imbatan kacanaka tanah air sing terasa langkung bahagia ada di tanah air kembal sang kuala wagi nyana kajian umabu wagi di amalkan dibuktuskan di keluarga masing-masing khususnya di masyarakat mutepin sangat nah dimasih jantan teladak bapak ya aduh dilihayan badai angkat haji ngke wagi-wagi ibu-ibu apa singkasa jantan pembimbing insyaallah ya amin siap ngaduh tujuh pembimbing amin ya Rukuh dan sujud ya Rukuh dan sujud ya Rukuh di tanah sucimu ya Allah maka madinah al-munawara Allahumma ya Rabbana tugas kami telah sedar saya sabi malam ini ya Allah meraksanakan ibadah sesuai dan perintah dan rasulmu namun ya Allah ya Rahman ya Rahim kami sangat menyadari ibadah yang kami nangkukan ini jauh dari kesemaksimanya di perintahmu dan mengikuti sunnah rasulmu karena ya Rabbana jadikan ibadah khas yang telah kami lakukan ibadah haji yang mabur ibadah umrah yang mabur ibadah ibadah yang diterima olehmu ya Allah ya Rabbana jikalau banyak salah dan kurangnya ampuni ya Allah ampuni ya Allah semua kesalahan kekurangan ibadah yang kami lakukan itu Allahumma ya Rabbana sungguh sangat rugi sekiranya kami pulang ke tanah air haji kami tidak mabur ya Allah rugi dunia rugi akhirat ya Rabb kami mohon ya Rabb jadikan ibadah haji ibadah kami ibadah haji yang mabur kalaupun sangat tidak sempurna banyak kekurangan ya Allah maafkan kekurangan dan kehilapannya Allahumma ya Rabbana jadikan haji kami haji yang bisa menembus surgamu dunia milikiam ya Allah jadikan ya Allah ibadah haji ibadah haji yang bisa mendapat ampunan darimu ya Allah kayu min waladad su'umuhu hingga kami kau jamin ya Allah pulang ke tanah air tidak membuat dosa sedikit ya Allah Allahumma ya Rabbana terus berikanlah padakan kesemangatan ya Allah selama kami pulang di tanah air sampai ayat kami untuk terus semangat mengabdikan diri ibadah kepada rukus dan kepadamu berjamaah dalam sholat ya Allah ya Rabbana hindarkan akan dari kesipat-sipat kemalasan ya Allah kami mengharapkan ya Rabb tidak hanya semangat di tanah suci saja semangat ibadah yang terbawa sampai ke tanah air sampai kami akhir ayat nanti Allahumma ya Rabbana bukakanlah hati kami ya Allah untuk terus menerima ilmu mudalimu ya Allah untuk menerima hidayah dan taufiqmu ya Allah Allahumma ya Rabbana bukakanlah hati kami ya Allah untuk menjadi hamba-hambamu yang seikhlas untuk menerima apapun yang kau berikan kepada kau Allahumma ya Rabbana hanya kepadamu ya kami menyerahkan segala kesalahan dosa kemahsyiatan kami ya Allah untuk mendapatkan ampunanmu ya Allah ya Rabbana ikatkanlah hidup taufatmu seluas-luasnya ya untuk dosa dan kesalahan kami kami sangat menyedari kita melakui ya Allah hanya kau yang matau sudah sebanyak apa dosa yang telah kami lakukan kesalahan kemahsyiatan yang telah kami kerjakan ya Allah mungkin isi kami, surat-surat kami, suami-suami kami tidak tahu kami ini siapa di hadapan mereka ya Allah kami ini adalah pendosa pemahsyiat yang luar biasa ya Allah mungkin sudah meliputi kepala kami dosa yang telah kami lakukan kau mahat tahu segalanya ya Allah ampuni dosa-dosa kami ya Allah yang kecil, yang besar, yang terasa, yang tidak terasa ya Allah yang kelihatan oleh mata yang tidak kelihatan ya Allah ampuni ya Allah orang yang serah menyanyi kami ya Allah ibunda ayah anda kami ya Allah baik ibunda ayah yang masih ada hidup bersama kami sekarang ya Allah ya adiklah air ya Allah maupun ayahnya kami telah meninggalkan kami ya Allah ibunda kami yang telah kopangi duluan ya Allah mereka menanti dalam barjasana ya Allah doa dari kami anak-anak yang sore dan sore dimpahkan murfirah kepada mereka ya Allah ampuni dosa-dosa ya Allah luaskanlah di alam barjahnya ya Allah dimpahkan rahmat bahwa kasih banyak-banyaknya ke dalam kuburnya ya Allah bebaskan setempat azab-azab kuburnya ya Allah luaskan di dalam kuburnya terangin mereka dalam kuburnya ya Allah Allahumma ya Allah ampuni pula semua dosa-dosa salam keluarga kulta kami ya Allah guru-guru kami ya Allah muslimin muslimat mu'minin mu'min al-ahiyamin Allah Allahumma ya Rabbana mabruhkan haji kami ya Allah sepulang kami kita nak hai ya Allah jaga kami ya Allah kemabuan haji kami ya Allah jaga kami ya Allah hati kami ya Allah jangan kembali dikotohi dengan dosa jangan kemasyiatan ya Allah sekian-sekian melakukan lagi ya Allah jadikanlah tawbatan naswa kepada kami ya Allah ya Rabbana jadikanlah sisa umur kami ya Allah yang kami tidak tahu ya Allah entah kapan esok atau esok kami akan kembali kepadamu ya Allah jadikan sisa umur yang bermanfaat umur yang barokah umur yang lebih berkualitas ketimbang umur yang telah kami lewati ya Allah dan pasti kami akan mati ya Allah kembali kepadamu ya Allah pada saat kematian datang ya Allah ingankanlah kematian kami ya Allah jadikanlah kenikmatan bagi kami ya Allah jadikanlah kematian kami husdur khatimah Allahumma ya Rabbana kami punya anak punya turunan ya Allah yang sangat kami cinta ya Allah kami punya cucu yang sangat kami sayangi ya Allah jadikanlah mereka anak-anak yang soleh keturunan yang ku rota ayub yang indah di pandang mata ya Allah kami sangat sayang kepada mereka ya Allah tapi ingin kau lebih sayang daripada kami ya Allah kami karena kebodohan kami ketidakmampuan kami mungkin kami tidak bisa mendidik mereka menjadi anak-anak yang soleh ya Allah hanya aku yang bisa membulahkan hati mereka ya Allah karena ya Allah solehkan semua anak-anak kami solehkan semua cucu kami ya Allah ikan mereka anak-anak yang taat beribadah beriman kepadamu ya Allah anak-anak yang hormat kepada kami sedua orang tuanya ya Allah sekian anak kami yang masih membandar anak kami yang sering melawan kepada kami ya Allah anak-anak yang belum bisa menghargai jasa orang tuanya ya Allah gunakan hati mereka ya Allah gunakan hati mereka ya Allah gunakan hati mereka ya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan doa berbatan kepada semua orang tuanya Allah ya Allah ya Allah bukakanlah keluarga yang saint wujudkanlah gantraku laka'ami ku laka'i yang betul-betul baiti jannati ya Allah umahku adalah syuruhku ya Allah, satukan lagi hati yang berserahkan ya Allah, yang jauh dekatkan ya Allah, yang tidak pernah teguh sapa ya Allah rekatkan ya Allah, memberikan sebelah sumisi yang betul-betul dikenikmatan ya Allah, iman dalam istirahat, iman dalam penibadah, iman dalam bersamaan dan jadikanlah kami sumisi yang bahagia, dunia, sampeka ya Allah Allah, ya Allah, bukakanlah pintu rizkimu ya Allah pada kami gantilah rizki yang telah kami berikan kepada penibadah hajir rizki yang lebih berlimpah rizki yang lebih barukah ya Allah, ya Allah, bukakanlah kasab kami, kasab yang berlimpah rizki yang mudah, rizki yang halalan, toibkan manfaat dunia dan akhirat رَبَّنَا ظَلَمْنَا عَنْكُسَنَا وَإِلَّا مْتَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَزِنَا وَذُرْيَاتِنَا قُرْ وَتَعْيُونَ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا اللَّهُمَّ اْخْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ شَرِيْخًا رَبَّنَا أَحْرِنَا فِي الدُّنْيَا هَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ هَسَنَةً وَاكِنَ عَذَابَ النَّارِ أَمِنْ يَعْبَ الْعَلَمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ سُبْحَانَ سُبْحَانَ سَنُوسَ سَنَةً يَعْبَ الْعَلَمِينَ سُبْحَانَ سَنَجِعَ سُبْحَانَ وَهِيْمَدُمُ جَمْرَ constante Terima kasih telah menonton!